Untuk mendalkan agama Allah, menyeberang lautan hadirin yang mulia. Alim ulama bagitahu bahwa seandainya capeknya orang menyeberang lautan untuk dakwakan agama Allah, ini pun semua akan ditimban di akhirat Allah s.a.w. Bahkan mutahnya hadirin yang mulia, pusing mutahnya, sebuah capeknya, letihnya di akhirat, semua akan ditimbang oleh Allah s.w.t. Bahkan ulama katakan hadirin yang mulia, seandainya orang yang berjuang agama Allah, ketika dia sahib di atas laut, maka roh dia bukan dicumput oleh malaikat Israel, tapi dicumput langsung oleh Allah s.w.t. Hadirin ke Allah s.w.t. Alim ulama bagitahu suhirnya kita berpisah dengan ahli keluarga kita, anak kita, istri kita, tinggalkan pekerjaan kita, tapi hakikatnya hadirin yang mulia, kita telah membangun ahli keluarga kita punya istana di surga Allah s.w.t. Hadirin yang mulia, nanti di akhirat, semua apa yang kita perjuangkan menyeberang lautan ini akan jadi saksi dihadapan Allah s.w.t. Hadirin yang mulia, petinggi-petinggi kita, ulama-ulama kita dalam dakwakan, Mereka ini akan jadi saksi buat kita nanti dihadapan Allah s.w.t. Bahwa kita ini orang-orang bodoh, orang-orang tidak tahu tulis, tidak tahu baca, belajar-belajar membawa agama Allah s.w.t. Meniru-niru kehidupan nabi dan sahabat. Hadirin yang mulia, tidak ada kehidupan suci murni, tidak ada kehidupan yang baik. Untuk umat ini kecuali mengintibah kehidupan orang-orang yang tidak sukses. Siapa mereka orang yang telah sukses hadirin yang mulia? Tak lain dan tak, bukan kecuali para nabi dan sahabat yang lebih. Maka atas perkara ini, Tuan-Tuan yang mulia, kita menyeberang lautan, bergi satu pulau bernamanya Pasir Putih. Kita akan beritikaf bersama saudara-saudara muslim kita bersama rahmi, nyambung hati kepada mereka, tawarkan mereka gadimah pekerjaan yang sangat besar, yaitu kerjaan nabi s.w.t. Maka hadirin ke Allah s.w.t. Mudah-mudahan hasil dengan kira tangan jamaah, Tampak bulan jalan kaki menyeberang lautan ini, sampai ke tempat tujuan Pasir Putih ini menjadi asbab hidayah hadirin yang mulia. Sehingga hadirin yang mulia, melapak kaki orang yang keluar jalan Allah menginjak kampung satu kampung yang lain, ini menjadi turunnya asbab hidayah hadirin yang mulia. Atas perkara ini, Tuan-Tuan yang mulia, semua kita yang menyeberang lautan pada hari ini, kita jadikan dakwah ini maksudnya kita hadirin yang mulia. Kita bawa ahli keluarga kita, anak kita.